selamat menikmati kalau ada yang tidur itu kamera bisa tangkep kita berterima kasih atas kasih karunia Tuhan untuk jemaat-jemaat keluarga dan dan dia sedang dan dia tuh layak untuk kami untuk fokus kepada dia untuk melayaninya jadi mari kita puji dia hari ini judulnya itu ketika kita dikasih oleh Allah dan di pembacaan hari ini ada dua ayat Daniel 9.23 dan Daniel 10.19 di ayat kedua ini Tuhan menganggil Daniel itu engkau yang dikasihi kita tidak boleh salah mengerti judul ini ini bukan lagi ngomongin kalau Daniel itu punya layak yang tinggi tapi ini itu dikasihi oleh Tuhan sendiri jadi Tuhan berkata hai engkau yang dikasihi aku yang kasihimu jadi di bahasa Ibrani itu hamad yaitu untuk mencari dan kata-kata dari kata ini itu bisa diterjemahkan seorang yang kita berkasi atau kesukaan harta atau kasih atau sesuatu yang kita sangat ingini jadi ketika Tuhan berkata hai engkau yang dikasihi kepada Daniel jadi itu berarti Daniel itu yang Tuhan ingini Tuhan itu sedang saya berdoa supaya semua orang disini itu akan dipanggil jumat-jumat yang dikasihi oleh Tuhan hamad dikasihi oleh Tuhan mari kita dikasihi oleh Tuhan sekarang dan kita kita sudah berkata amin jadi apa yang akan terjadi kalau kita dikasihi Tuhan nomor satu ala satu besar ada kesedihan ketika kita dikasihi Allah ketika kita menerima kasih karena Tuhan amin kenapa kenapa kita akan merasa kesedihan ketika kita dikasihi oleh Allah bukannya harusnya kita senang masa-masa kita itu dihapuskan atau kita malah diberkati tetapi Alkitab hari ini kalau jangan berekspektasi hari ini jangan berekspektasi ketika kita dikasihi oleh Allah itu itu fakta bahwa kita akan ada kesedihan dan yang 10 ayat 2 kenapa Daniel sedang sedih dalam 3 minggu ini karena dia lihat dan dia mengerti kehendak Allah dan waktu Allah dan dia melihat bahwa jemaat bahwa jemaat-jemaat itu tidak siap Daniel itu sudah lihat kehendak Allah tapi dia tetap itu masih ada aja kejahatan 2 Petrus 2 ayat 7-8 tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang benar yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawan nafsu mereka saja sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa jadi Lot itu tinggal di Sodom hawan nafsu mereka cara hidup mereka itu yang tidak mengenal hukum dan ketika Tuhan melihat ini apalagi pada masa Nur pada kebanyakan kejahatannya itu Tuhan itu merasa kesedihan dan disini Tuhan juga merasa kesedihan yang sama Masmur 119 ayat 136 air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada taurat jadi ayat 158 melihat pengkhianat yang hanat aku merasa jemuh karena mereka tidak berpegang pada janjimu jadi ada kesedihan dan kesepian yang datang ketika kita menerima kasih karunia Tuhan ketika kita dikasihi jadi yang dikasihi itu yang sudah ketemu kesukaan kesukaan dalam Tuhan yang memahami kehendaknya dan hal-hal yang perlu dilakukan di alkitab saya kaget untuk melihat bahwa banyak kesenangan kesenangan bagi orang yang datang untuk memahami kehendak Allah untuk kesedihan dan jemuh itu di Daniel ayat 9 ketika dia memahami waktu waktu yang dijanjikan oleh Tuhan apa yang apa yang kita bayangin kalau kita sudah memahami kapan itu akhir zaman apa yang kita akan merasakan apakah senang spesial bahwa kita saja yang tahu Daniel sedang membaca alkitab dan dia memaham dia paham hari-hari akhir hampir datang waktunya waktunya sudah dekat dia tidak dia tidak pergi memberitahu kepada semuanya kepada dunia tapi dia menutupi dirinya dengan abu dan berdoa karena dia tahu waktu Allah itu sudah dekat tetapi tetapi jemaat tetapi orang iman itu tidak siap untuk waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan jadi ketika kita dikasih kita harusnya menangis kita lihat bahwa kita belum siap jadi Daniel berpuasa dan menutup dirinya dengan abu kehidupan iman adalah kesipian bagi umat Tuhan dalam alkitab karena tidak ada orang lain yang memahami hal-hal surgawi pada masa itu itu hal yang sama terjadi pada Yesus di dunia ini terutama pas di Taman Getsemani kita sudah belajar itu pas di Taman Getsemani Yesus membawa tiga muridnya dengan ekspektasi bahwa mereka dapat berdiam dengannya dan mengertinya tetapi mereka ketiduran Yesus sendiri itu harus membawa dosa kita Daniel 10 ayat 7 hanya aku Daniel melihat penghilahatan itu tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi Daniel itu cuma Daniel yang dapat melihat makanya dia merasa sendiri jenguk dia bukan yang datang ke orang oh saya lihat kok kamu tidak gitu seperti Rasopalus sama saja yang datang yang datang untuk memahami iman kebenaran itu akan merasa kesedihan karena banyakkan kita itu daging dan kita memikirkan kesedihan dan kesepihan kesepian dari karakter di Alkitab jadi kesepian Nuh kejadian 6 5 ayat sampai 8 ketika melanjutkan kejadian 5 ayat 8 Nuh itu menjadi Tuhan memilih Nuh itu semacam rasanya jadi pujian ya tapi bayangkan apa yang Nuh telah malami ketika Tuhan datang kepadanya dan berkata kepadanya yang dikasihi Tuhan berkata bangunlah Batra apakah kita bakal memikir oh iya kalau tidak kalau tidak apa dipilih Tuhan kayaknya gak bakal dapat kerjanya apa hidup kita bakal bakal lebih gampang apakah kita memikir ada mikir bahwa hidup kita akan lebih bebas atau lebih gampang kalau kita tidak bertemu dengan Tuhan atau ketika kita melakukan hal salah tapi karena kita memahami firman atau ketemu Tuhan kayak lebih banyak konsteksi dunia itu anggap nuh gila pas masa itu bagaimana takutnya itu dengan taunya bahwa semua di dunia itu tidak mengerti atau setuju dengan nuh lalu kesepian Abraham Tuhan berkata kepada Abraham untuk meninggal rumah rumah ayahnya dan untuk meninggalkan negaranya dan di negara baru itu tidak ada Abraham kenal dan ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk ke gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya dan apalagi dia tidak bisa kasih tahu kepada istrinya bayangkan bayangkan kami lagi berjalan dengan anak kita dan kita tidak bisa berkata kepada anak kita apa yang akan dilakukan kepadanya mari kita pikirkan Isaac Abraham dan Isaac lagi berjalan bersama tapi berdua merasa kesepian sekarang ada kesepian Yaakub ketika dia harus meninggalkan rumah ayahnya dia tidak tahu ingin kemana apakah dia akan pergi ke pamannya Laban punya tidak mengetahui apa di masa depannya tapi hanya dan ketika Tuhan berkata kepadanya dan datang kepadanya bahwa Tuhan akan bersamanya ketika Yaakub pergi ke rumah pamannya pamannya itu curang padanya dan ketika Yaakub balik kepada rumah ayah dia mendengarkan bahwa Esau itu akan datang untuk membawa orang untuk membunuhnya dan akhir-akhirnya dia ditinggal sendiri lagi sendiri dan ada lagi yang berantem dengannya kesepian ini kayaknya sudah parah tapi ada lagi aja yang mengganggu dan berantem apakah ini yang kita merasakan dalam hidup iman kita dan ketika dia berantem oh ini ini Tuhan sendiri apakah itu dan Yaakub itu itu hanya sadar ketika dia mulai berantem dan ini maksudnya kita lebih mengerti Tuhan lebih mengerti dalam hal pribadi oh dan kita sadar bahwa kesedihan ini itu karena dia tetapi kita tetap pegang teguh kepadanya kejadian 32 ayat 24 lalu tinggallah Yaakub seorang liri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing kita merasa kalau kita sudah mempunyai cukup masalah ya tetapi ada yang gak ajak bantem lagi kita pikirkan kesepian Yesus sekarang jadi suatu hari dia merasa kesepian ada ada pas ada masa pas dia anak anak yang paling disayang tapi tiba-tiba nah kesepian itu ada suatu hal tetapi berbeda dengan ditinggal oleh keluarga atau dari orang-orang yang kita kasihi dia menjadi dia dihinyati dan dia menjadi budak di negara lain lalu disalahkan di di negara asing ini level yang berbeda-beda kesepian dihianati dan disalahkan lalu tidak ada yang bisa bantu dan pas masa itu tidak ada Yusuf itu tidak ada harapan disitu jadi gimana kita datang untuk percaya kepada Tuhan kan kita akan merasa biasanya kalau kita ditinggal jadi gimana iman kita berteguh Musa kesepian Musa dia ingin membantu dan menyelamatkan umatnya tapi dia dibuang dia itu memimpin orang-orang di banyak banget yang mengikuti dia di gurun tetapi dia tetap merasa kesepian dengan banyaknya orang tetapi dia tetap merasa kesepian dan tiap kali ada masalah umatnya itu selalu menyalahkan dia mereka itu tidak bersama tidak mengerti tidak tidak sama frekuensinya atas pengertian kehendak Allah daud daud dipilih oleh Tuhan dikasih Tuhan tetapi ada iri ada menderita penderitaan dan ketika jadi kalau kita ada mengalami sesuatu yang sama kesepian penyianatan ketakutan untuk ketakutan di lantar Tuhan jadi bisa saja kita mikir oh iya kita tuh yang dikasihi inilah harapan yang saya bisa beri padamu hari ini lari dari Raja selesai Allah lalu anaknya sendiri ingin membunuhnya dia melarikan diri mari kita pikirkan kesepian Elliot dia yang melakukan hal yang hebat tetapi dunia dan Jezebel itu melawan mereka militer pun mengejar mereka walaupun dia sudah kalahkan semua orang itu dia tetap melarikan diri dan sampai sampainya dia berkata kepada Tuhan sudah saya mati saja Tuhan berkata jangan khawatir ada 7 ribu dan kalau saya bakal kalau jadi dia saya bakal nanya kasih lihatlah 7 ribu itu jadi kesimpulan kesimpulan dari rasul-rasul ini jadi apakah ingin dikasihi Tuhan kesimpulannya kayaknya sepertinya aduh kayaknya tidak seru ya jadi umat Tuhan ya tidak seru untuk memegang iman saya berkata tidak gampang ya tidak seru tetapi ya tidak gampang juga maafkan kalau ini hal yang hal yang mengecewakan tapi ini firman hari ini 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 memang pertarungan yang sepi seperti Yesus dan akhir-akhirnya semuanya lari larikan diri di taman Getsemani di salib ketika Yesus ketika Yesus membawa ketika Yesus mengikul dosa manusia dan dia berkata Eli Eli Labaksani 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 jadi bapak memalingkan wajahnya dunia menjadi gelap lalu Rasul Paulus di wahyu dia menangis dia menangis karena dia tidak mengerti apa di buku apa yang bukunya sedang berkata apa yang Alkitab sedang berkata lalu dia makan bulu kecil dan dia berkata tapi setelah semua itu dunia pun tetap membencinya jadi dua besar kenapa kesepian ini apa yang mereka lakukan kesedihan dan kesepian yang kesedihan itu yang dirasakan oleh orang-orang yang dikasih Allah itu berbeda dengan kesedihan dan kesepian dunia ini adalah ini kesedihan dan kesepian dunia ini tuh biasanya menuju kepada depresi dan kematian jadi ini adalah kesedihan dan kesepian yang timbul karena rindu atas kandak Tuhan untuk terjadi ada yang timbul dari sadar betapa jahatnya kita di hadapan Tuhan jadi betapa 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 kecilnya kita yang sebenarnya banyak yang harus kita lakukan apakah apakah Anda merasakan takut atau grogi apakah kita siap kita harus merasa takut jadi ketika ada ketika contoh ada tes kita belum belajar tesnya sudah dekat tapi kita belum belajar atau olimpiad mau mulai bulan depan tapi belum belum latihan waktu Tuhan itu sudah dekat tetapi apa yang kita lakukan apakah sudah berubah dalam 10 tahun ini atau 20 tahun kesedihan dan kesepian itu datang karena ketika kita mencoba taat kepada firman Tuhan tidak gampang karena dunia ini banyak yang tidak setuju dengan perkejian Tuhan tidak banyak yang menolak dia malah termasuk kita yang tidak tidak setuju dengan perkejian Tuhan itu malah menolak dan menolak jadi orang yang telah kita pertimbangkan di atas semuanya yang mengalami kesulitan itu mereka mengalami kesulitan itu karena kesusahan itu karena mereka menitai dan berusaha untuk hidup dengan firman Tuhan karena mereka itu merangkul harta surgawi di dalam diri mereka maka itulah jadi meminggungkan itu jadi saya berdoa kalau kita dapat merangkul harta surgawi itu dalam diri kita eh dalam diri kita kadang kita bingung mau kemana makanya itu menjadi frustrasi tapi pasal pasal Abraham pendeta Abraham Park kadang dia seram ya selalu cepat 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 selesaikan kami yang lagi kerja di bawahnya ya kami menderita gara-gara itu tetapi ada satu teologi teologi dan dia melihat itu dan dia menjelaskan kenapa dia begitu jadi itu ada beberapa orang yang mempunyai hal yang sama yaitu Yesus yang tinggal di dunia ini dan dia berkata orang-orang ini melihat hebatnya berkata luasnya dalam semesta dan beberapa dan beberapa banyak firman Tuhan yang harus diselesaikan dan bahwa tidak sadarnya manusia itu dan betapa pelannya manusia itu makanya mereka mereka frustrasi dan tidak dapat menahankannya mereka tahu bahwa waktu Tuhan sudah dekat dan banyak firman yang harus diselesaikan harus harus dinyatakan kesedihan duka dan kesepian seperti itu hanya akan teratas ketika Tuhan akhirnya datang dan menuhi janjinya saya berdoa dan percaya bahwa Allah berada dengan kita di gereja Sion dan melakukan pudejannya apakah kita sudah siap untuk bangkit dan berjalan dalam waktunya bersama bersama waktunya untuk berjalan dengan Tuhan kita harus Yesus harus berjalan dalam waktu yang sama dan tujuan yang sama apakah kita siap kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan yang sama jadi apa yang umat Tuhan melakukan Nuh karena dia bertemu dengan Tuhan dikasihi Tuhan dia diberi dia disuruh untuk membangkit menyelesaikan batra sangat kesepian tapi dia tetap melanjutkan pekerjaannya Abraham tidak menyerah atas imannya dia meninggalkan rumahnya rumah bapaknya dia terus berjalan ke gunung muria untuk mengorbankan isap pun walaupun Tuhan juga hentikannya dia tetap jangk Yaakob bertahan sampai akhir dalam perjuangannya dia berkata saya tidak akan saya akan tetap berjuang dan tidak akan melepaskan jadi dia dengan satu kaki berantem mau sakit sampai gimana pun dia tetap berjuang apakah kita bisa berkata yang sama apakah kita bisa berkata itu bersama Tuhan saya tidak akan melepas sampai menerima berkat dari darimu amin Yusuf mengatasi godaan kesepian keputusan itu dia tetap percaya kepada Allah tanpa ragu dan akhirnya Tuhan mengubahnya Musa mengikuti Allah sampai akhir Elia berlomba meskipun dia ingin menyerah dan mati dia tetap berjuang bangkit dan dia berjalan yang sama disini semua walaupun itu susah semuanya mereka semua tetap bertahan dan berjalan Yesus mengikul salib dan mengampuni sampai dia bisa mengatakan sudah selesai Rasul Yohanes juga tidak menyerah tetapi memakan kitab kecil dan bernubuat lagi jadi terakhir tiga besar jadi apa hasil dari ketaatan dalam kesedihan dan kesepian mereka Nuh yang merasa kesepian karena batranya disamatkan melalui batra tersebut pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bisa saja kebanyakan bisa saja terlalu besar untuk kami tapi akhirnya kita akan diselamatkan karena pekerjaan itu karena pekerjaan penubuatan ini bernubuat atas firmannya Abraham menerima berkat dari jawabah jiran dan menjadi bapak iman dia menjadi bapak iman yang yang mengorbankan anaknya Yaakob menerima berkat dari Israel Yusuf menjadi pemimpin pemimpin yang kedua di Miser dan menjadi gambaran Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara-saudaranya yang berbagi kasih karunia pengampunan Musa memimpin umat Allah di Padanggurun dan menjadi perwakilan kebangkitan 6 Elia tidak melihat maut dan menjadi perwakilan transfigurasi dia ingin mati tapi Tuhan tidak kasih dia mati apakah itu amat besar berkatnya malah dia menjadi perwakilan transfigurasi tujuh Yesus menyelesaikan karya penebusan dan keselamatan dan akhirnya Rasul Yohanes memakan kitab kecil dan memahami misteri akhir zaman jadi ada banyak orang lain seperti Nabi Samuel Daniel Daud dan Rasul Paulus yang mengalami banyak pendertaan kesepian kesedihan duka cita tapi ketika kita dikasihi ketika Tuhan ketika kita dikasihi Tuhan sedang berkata oh yang dikasihi Tuhan sedang berkata saya saya mengasihimu dan saya saya merindukanmu dan kami yang mempunyai anak-anak yang sudah punya anak kita dapat merasakan merasakan yang sama bahwa anak itu spesial banget bagi kita kita memikirkan mukanya ketika dia tidak berada bersama kami kita memikirkannya karena kita merindukannya karena kita mengasihinya jadi Tuhan sedang berkata Tuhan itu sangat merindukanmu dan itu tidak gampang untuk kami karena emang kita juga merindukannya karena kita juga kita jauh dari rumah dari rumah abadi kita ada Tuhan itu mengirim Masmur 33 18-19 dan Masmur 34 ayat 7 jadi kesimpulan ini mari kita pikirkan Rasul Paulus kalau kita bisa pilih salah satu orang yang benar-benar percaya itulah Rasul Paulus ketika kita percaya Tuhan ya kayaknya di hidup kita juga kita kan banyak hilang tapi Rasul Paulus hilang meninggalkan semuanya dia tuh mempunyai segalanya sebelumnya edukasi yang tinggi paling tinggi pada masa itu macam Forbes gitu tapi dia tapi dia hilang semuanya dan dia hilang reputasinya dia dikirim ke penjara dan akhirnya akhirnya dipenggal dia mengalami semua kesusahan penderitaan dia lapar dipukul tidak punya tidak punya duit dan dia mendirikan gereja-gereja terus tapi lebih banyak lagi masalah dari gereja-gereja ini yang didirikan jadi banyak yang menulis masalah kepada Rasul Paulus nah siapa sih yang mau percaya Tuhan seperti ini sepertinya tidak ada harapan ya amin katakan amin kalau kita ingin percaya Tuhan kepada Yesus seperti ini masa tapi menariknya kita lihat surat-surat Rasul Paulus itu banyak harapan banyak senangnya banyak anugerah Tuhan banyak berusko cita tidak ada tidak ada penyesalan dia bakal melakukannya dan mengulangnya semua lagi malah dia menyesal bahwa dia tidak bisa dapat melakukan lebih bagaimana kita dapat menuliskan banyak banget berusko cita berterima kasih kalau kita mengalami hal seperti hal yang sama seperti Rikirasul Paulus tapi ini hal yang kita mengalami ketika kita dikasih alah berusko cita dan kesenangan dan anugerah yang kita alami yang sembunyi dari penderitaan semua itu itu lebih besar lagi dan kesepian dan kesusahan itu itu tidak ada apanya Hosea ini umat-umat Tuhan mereka melakukan itu karena mereka dapat melihat sesuatu yang lebih besar dan sukacita dalam mereka itu lebih besar dari dari sukacita yang lain di dunia ini dan saya berdoa bahwa kita dapat mengalami sukacita ini kita akan baca satu lagi Daniel 10 19 dalam bacaan hari ini dia berkata janganlah takut sejahterahlah engkau jadilah kuat ya jadilah kuat sementara ia berbicara dengan aku aku merasa kuat lagi dan berkata berbicara lah kiranya tuanku sebab engkau telah memberikan aku kekuatan jadi ada datangnya masa-masa datang kesepian kesusahan tapi Tuhan berkata jangan takut damai datang padamu mari kita dapat merasa kehangatan dia dan bahwa damai itu bersama kita mari kita dapat menerima kekuatan itu dan tetap teguh untuk berjalan dengannya Bapak kita telah menunggu selama 6.000 tahun dengan kesepian dan duka yang mendalam karena kita jatuh karena kita meninggalkannya tetapi dia tetap menuhi janjinya dan memastikan pekerjaan penubusannya terus berlanjut sekarang kita percayalah bahwa sebagai orang daasa dalam iman kita kita itu dapat melakukan pekerjaan Allah dan berhenti meneluh atas kesepian dan putus asa tapi malah kita harus berpikir apa yang kita dapat lakukan saya ingin melihat itu punya keinginan untuk melihat bahwa pekerjaan ini akan diselesaikan mari kita menantikan hari itu dan bersamanya dan meraih kemenangan mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk memanggil kita untuk mengasihi kita Bapak kita berterima kasih kami yang berterima kasih kalau bahwa Bapak mengasihi bahwa kita penuh dosa kita tidak ada apanya tidak ada apanya tetapi ketika jika ada sesuatu yang kita bisa melakukan terima kasih Bapak atas darah dan karena itu kami 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 berharga di mata Tuhan dan bantu Bapak untuk bantu kami Bapak biar kita dapat ditebus ditebus oleh daramu terima kasih Bapak dalam nama Tuhan kami berdoa amin Terima kasih Terima kasih telah menonton!